Intro Benko Marfes yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan resminya yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Kepresidenan pada Senin 27 Desember 2021 mengatakan saat ini kasus Omikron di Indonesia terus naik dan sudah mencapai 46 kasus Luhut menyebutkan hampir seluruh kasus baru Omikron yang diidentifikasi merupakan pelaku perjalanan luar negeri dari berbagai negara sedangkan ada 1 hingga 2 kasus merupakan kasus lokal yang merupakan pekerja di rumah sakit darurat Wisma Atlet saat ini semua pasien sudah dikarantina dan dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta Terkait dengan adanya peningkatan kasus Omikron di Indonesia Luhut meminta masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri gunanya menghindari potensi penularan virus COVID-19 varian Omikron Selain itu Luhut juga menghimbau masyarakat Indonesia untuk berlibur di dalam negeri karena relatif lebih aman dibandingkan ke luar negeri Selain itu menurut Luhut berwisata di dalam negeri juga tidak kalah menariknya dibandingkan wisata di luar negeri dan yang lebih penting lagi berwisata di dalam negeri menurut Luhut dapat membantu pemulihan ekonomi nasional Menteman seluruh media dan masyarakat Indonesia hingga saat ini perkemarin kasus konfirmasi Omikron Indonesia telah mencapai 46 kasus dan hampir seluruhnya adalah pelaku jalanan luar negeri saya ulangi adalah pelaku pendiri dari berbagai negara dan ada satu dua yang dari dalam negeri pekerja di Wisman yang tertular dari datang dari luar negeri nah ini saya minta betul perhatian untuk kita juga sekali lagi jangan berlibur dulu ke luar negeri kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memaksa harus pergi oleh karenanya pemerintah kembali mengatakan pada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukan sesuatu yang benar-benar ungen jika hanya ingin berlibur saya ulangi jika hanya ingin berlibur pergi tempat wisata di domestik di Indonesia selain lebih aman dari serangan Omikron tempat wisata domestik tidak kalah cantik dengan wisata di luar negeri liburan di dalam negeri juga akan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi domestik guna mengantisipasi terjadinya penularan kasus Omikron yang lebih banyak lagi pemerintah saat ini terus meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk internasional seperti bandara dan juga pelabuhan internasional pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri akan terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran masuknya virus Omikron selain itu pemerintah saat ini juga melakukan evaluasi kesiapan bandara Juanda Surabaya yang akan dijadikan alternatif pintu masuk kedatangan logistik dan juga pelaku perjalanan luar negeri yang akan melakukan karantina di Surabaya dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan